Intro Panasnya persaingan BRI Liga 1 2002-2023 sudah mulai terasa meski baru memasuki pekan ketiga. Kabar pemecatan pelatih pun bermunculan seiring dengan hasil buruk yang diraih oleh para tim. Kabar pemecatan pelatih pada awal BRI Liga 1 musim ini sebenarnya bukan hal yang baru. Rumor seperti itu selalu bermunculan pada awal musim. Sumbernya kerap dari supporter yang tidak puas dengan kinerja sang pelatih. Alhasil, sejumlah nama pun bertumbangan dengan terpaksa berpisah dari tim yang ditangani karena tingginya tekanan dari supporter. Ada yang memang dipecat dan ada pula yang berusaha untuk mengundurkan diri meninggalkan jabatannya sebagai pelatih. Era digital juga turut membawa dampak bagi nasib pelatih. Supporter kini dengan mudah menyuarakan pemecatan dengan tanggar embel-embel out. Mengiringi nama pelatih sangat tak puas dengan performa tim kebanggaannya. Sampai sekarang belum ada kabar resmi pelatih yang berpisah dengan klubnya di Liga 1 musim ini. Namun isu pemecatan selalu menjadi perbincangan hangat karena sang arsitek gagal memenuhi ekspektasi. Sejauh ini sudah ada empat nama pelatih yang dikaitkan dengan pintu keluar klubnya. Yang menarik semuanya merupakan pelatih asing bahkan mereka sebenarnya terhitung sebagai pelatih yang syarat pengalaman. Siapa saja mereka? Berikut ini adalah di antara empat pelatih yang dikebarkan akan segera hengkang dari klubnya. Yang pertama adalah Eduardo Almeida dari Arema FC. Supporter Arema FC, Armania sedang rame menyuarakan pemecatan Eduardo Almeida karena performa yang kurang meyakinkan pada tiga pekan awal BRI Liga 1. Suara tersebut mulai muncul setelah Arema bermain imbang 0-0 kontra PSS Le Mans pada tanggal 5 Agustus 2022. Sebenarnya, torehan tim Singoedan tidak buruk karena empat poin dari tiga laga, hasil masing-masing sekali menang, seri, dan kalah. Hal itu tentu mengherankan. Terlebih, Almeida adalah sosok yang membawa Arema menjuarai Piala Presiden 2022 kemarin. Namun, prestasi pramusim itu justru membuat Aremania menaruh harapan tinggi kepada arsitek asal Portugal tersebut. Manajemen klub tentu harus mempertimbangkan banyak hal untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pelatih yang dikabarkan akan segera hengkang adalah Dejan Antonik dari Barito Putra. Kekecewaan supporter Barito Putra kepada pelatih Dejan Antonik bisa dimalumi sebab Laskar Antasari mengawali Liga 1 musim ini dengan dipermak 0-8 saat bertandang ke markas Madura United pada pekan pertama, tanggal 23 Juli 2022. Hasil tersebut tentu saja memalukan. Jangankan meraih poin, mencetak gol pada pekan pertama saja tidak bisa. Bahkan, Barito Putra terpaksa delapan kali melihat gawangnya di bobol para pemain Laskar Sabri Kerap. Pelatih yang ketiga adalah Robet Lene Albet dari Persib Bandung. Suara pemecatan paling kencang muncul dari bobotoh kepada pelatih Persib Robet Albet. Bahkan, supporter dengan warna kebesaran biru itu sampai menggeruduk geraha Persib untuk menyuarakan pemecatan Robet pada minggu 7 Agustus 2022. Bagaimana tidak, tim runner-up Liga 1 2021-2022 itu belum menang dalam tiga laga. Persib Bandung baru meraih satu imbang dan dua kali kalah. Sempat bermain seri kontra Bayangkara. Tim maung Bandung takluk dari Madura United dan Borneo FC. Yang paling memalukan tentu saja adalah ketika ditunjukkan Madura United pada tanggal 30 Juli 2022. Sebab itu mereka sempat tunggu 1-0. Tapi kemudian kebobolan tiga gol lebih parahnya itu terjadi di kandang sendiri. Wajar saja hasil minor tersebut membuat bobotoh merasa kesal. Apalagi Persib tak kunjung meraih poin sempurna di BRI Liga 1 musim ini. Beberapa legenda Persib juga ikut bersuara mengenai situasi Persib saat ini. Yang terakhir adalah Jackson F. Thiago. Dari Persi Solo yang dikabarkan juga akan segera hengkang karena tuntutan para supporter. Tim berjulukan Laskar Sam bernyawa itu meraih hasil yang mengejutkan. Status sebagai juara Liga 2 2021 tak serta-merta membuat Persi Solo bisa bersaing di Liga 1. Buktinya mereka selalu kelah dalam tiga pertandingan. Masing-masing terjadi saat berjumpa Dewa United, Persija Jakarta, dan Persi Cabo 1973. Alhasil, Persis jadi satu-satunya tim yang belum meraih poin dan menduduki posisi juru kunci alias terbawah di klasmen sementara BRI Liga 1 musim ini. Persi Solo tercatat sudah kebobolan 7 gol dan hanya mencetak 3 gol saja. Angka ini tentu kurang untuk bisa menjaga eksistensi di Liga 1 apalagi mulai muncul tekanan untuk mencet pelatih kepala. Terima kasih sudah mengklik dan menemukan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya. Agar Andri Spot Lover mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!